Selain itu, pemirsa satu hari di jelang Hari Raya Dulfitri, volume pemudik di terminal bus Kampung Rambutan juga sudah mulai menurun. Meski jumlah penumpang telah menurun, namun tetap dipenuhi pemudik dengan tujuan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemudik asal Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan tujuan Yogyakarta, Garut, Sukabumi, dan Tasik Malaya menjadi kota tujuan dari para pemudik Kampung Rambutan. Ada pun untuk jumlah bus sendiri pada pagi ini ada sekitar 26 bus dengan 552 pemudik. Puncak kepadatan pemudik di Kampung Rambutan terjadi kemarin hingga 936 penumpang, yaitu dengan 39 kendaraan. Selain itu, jika masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan mudik untuk tiket bus di terminal Kampung Rambutan juga masih tersedia. Kita langsung saja untuk mengetahui situasi harus mudik 2023 di terminal Kampung Rambutan dan Pasar Senen, Jakarta. Sudah ada rekan kami, Faisal Rinaldi dan Lika Aprilia yang akan melaporkan. Kita ke Faisal terlebih dahulu mungkin ya, bagaimana kondisi saat ini di terminal Kampung Rambutan. Ya baik, selamat siang Aldi. Agita juga pemirsa memang untuk situasi di terminal Kampung Rambutan pada siang ini terpantau normal. Tidak ada kepadatan yang memang seperti hari-hari sebelumnya. Jumlah penumpang atau pemudik di terminal Kampung Rambutan ini semakin hari semakin mendekati lebaran ini cenderung menurun. Di hamil satu lebaran ini memang untuk banyak pemudik yang memang sudah melakukan perjalanan atau pulang ke kampung halamannya masing-masing atau bahkan sudah sampai di kampung halamannya. Kemudian menurut data yang kami dapatkan dari pihak terminal ini pada pagi ini tercatat ada sekitar 552 penumpang yang melakukan perjalanan mudik. Sementara itu juga ada sekitar 26 bus yang memang sudah disediakan untuk mengangkut penumpang menuju ke kampung halamannya. Ada pun untuk puncak arus mudik di terminal Kampung Rambutan ini memang sudah terjadi pada Rabu lalu atau tepatnya pada tanggal 19 April 2023. Pada puncak arus mudik tersebut tercatat ada sekitar 3.322 penumpang dengan sebanyak perjalanan yakni 142 bus keberangkatan. Dari data tersebut pula juga memang tercatat ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama atau tepatnya di hamil tiga lebaran Idul Fitri. Kemudian memang untuk tujuan favorit di terminal Kampung Rambutan ini masih didominasi oleh pemudik yang akan berangkat menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan ada yang ke Sumatera. Dan bagi para pemirsa atau maupun masyarakat yang belum dan akan melakukan perjalanan mudik, ini memang untuk tiket di terminal bus Kampung Rambutan ini masih tersedia. Di loket-loket ini memang masih tersedia para pemudik atau calon pemudik bisa langsung saja mendatangi loket-loket yang sudah disediakan di terminal bus Kampung Rambutan. Kemudian juga kami imbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, khususnya yang menggunakan angkutan umum kami imbau agar tetap waspada, tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan barang bawah Anda. Terima kasih Faisa Rinaldi untuk informasinya. Apakah saat ini ada sesuatu hal yang menarik atau yang Anda cermati yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini, Faisa? Ya, kadang-kadang juga ada tempat khusus untuk berisirahat. Di sana ada nggak sih? Ya, baik Anggi dan juga Ali dan juga pemirsa, memang hal yang menarik yang didapatkan di tempat kami melaporkan saat ini, tadi kami sempat berbincang atau mengobrol dengan salah satu pemudik. Ya, memang tujuannya ini ke Pulau Sumatera atau tempatnya di Bandar Lampung. Pemudik tersebut mengatakan bahwa ia melakukan perjalanan dari kota Malang, kemudian transit beberapa kali hingga sampai ke Jakarta saat ini. Dan ia baru akan menuju ke kampung halaman ini di Lampung pada siang nanti sekitar pukul 11. Dan itu tentunya menarik bagaimana perjuangan untuk bertemu dengan keluarganya di kampung halaman tercintanya. Anggi dan juga Aldi. Baik, terima kasih Faisa. Wah, luar biasa ya harus transit berkali-kali untuk melakukan perjalanan sampai akhirnya ketemu keluarga. Berarti ini tandanya fisiknya juga harus kuat nih di... Setuju. Fisiknya harus kuat, istirahatnya harus...